Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Alpharimax Oke, ini teman-teman, jadi sepan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara mengatasi masalah Baterai HP yang tidak bertambah malah berkurang saat kita charge Nah, kalau kalian sebelumnya itu nge-charge itu amat Masih cepat, masih cepat Nah, lama-kelamaan itu makin lama itu makin berkurang malah Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalahnya Untuk mengetahui solusinya Nah, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke, nah disini saya akan sarankan kalian download dulu aplikasi charging master ini Nah, kalian bisa download aja di deskripsi video Kalau emang saya nggak males untuk menaruh linknya, teman-teman ya Nah, disini aplikasi charging masternya Nah, aplikasi charging master ini tuh bakalan berjalan Saat kita mencolokkan charging kita, teman-teman ya Atau cash-an kita ya Jadi kita akan cash disini Kalian bisa lihat indikator HP saya, teman-teman ya Nah, disini kalian bisa lihat pengisian arusnya itu sangat lambat, teman-teman ya Kalian bisa cek disini Nah, terus gimana cara untuk mengatasinya Kalian bisa klik aja di bagian atas ini Ada tombol deteksi, teman-teman ya Nah, kalian lihat di bagian deteksi pengisian ini Nah, disini sangat lambat banget, teman-teman ya Dan disini kalian bisa lihat alasan kenapa pengisiannya itu sangat lambat Nah, yang pertama itu nyalakan kecerahan otomatis untuk mengurangi konsumsi layar Nah, kalian klik aja disini deteksi Nah, disini kita harus mengurangi dulu, teman-teman ya Untuk kecerahan layarnya Kalian pilih aja di bagian kecerahan otomatis ini, kalian aktifkan Nah, kalau sudah kalian aktifkan, kalian klik kembali, teman-teman ya Nah, otomatis yang tadi yang mendeteksi kecerahan ini sudah kecentang Nah, selanjutnya kita akan deteksi sinkronisasi sistem, teman-teman ya Nah, kalian klik aja disini deteksi Nah, silahkan klik deteksi Kalian masuk aja ke bagian sinkronisasi ini, teman-teman ya Kalian matikan aja untuk sinkronisasi data pribadinya ya Nah, kita klik aja OK disini Nah, silahkan klik OK dan kalian klik kembali Nanti otomatis kecentang juga, teman-teman ya Untuk sinkronisasi sistemnya ya Nah, kita harus mendeteksi suhu Ini adalah langkah terakhir di HP saya Kita akan cek disini mendeteksi suhu Baca deteksi disini Kita klik OK, teman-teman ya Nah, dia bakal langsung memproses Nah, ini adalah fitur yang ada di Nah, itu adalah fungsi dari fitur charging master ini Karena di HP kita itu nggak ada, teman-teman ya Nah, disini ponsel terlalu panas ini ya Jadi, kalian tuh kalau main game Atau menggunakan ponsel kalian tuh Jangan terlalu lama, teman-teman ya Karena nanti akan menjadikan ponsel kalian tuh terlalu panas Seperti ini ya Nah, kalau sudah kalian cek semuanya Langsung aja kalian klik disini kembali, teman-teman ya Nah, disini masih panas Nah, jadi kita harus matikan dulu aja HP kita, teman-teman ya Kita matikan aja HP kita Biar suhunya itu menurun ya Biar pengisiannya itu bakalan lebih cepat, teman-teman ya Nah, ini kalau kalian yang sadar tadi Waktu yang tersisa untuk pengisian data saya itu Kalian bisa kembali lagi aja ke menit-menit awal Disini tuh tadi tuh tulisannya itu 1 jam, teman-teman ya Sekarang sudah berubah menjadi 32 menit Jadi yang cara saya lakukan tadi itu Cukup efektif Karena disini mulai bergerak disini ya Untuk pengisian baterai saya juga, teman-teman ya Meskipun sangat-sangat amat lambat Ya, itu masih mending daripada tidak berjalan sama sekali Sama sekali, teman-teman ya Oke, teman-teman Disini langsung aja saya akan matikan dulu videonya Dan saya akan matikan juga untuk HP-nya Dan saya akan cooling down, teman-teman ya Biar suhunya itu lebih menurun ya Oke, teman-teman Sampai jumpa di next video